Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hai teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga dalam suasana hati yang bahagia Oke, apa kalian pernah mempunyai sebuah ide cerita Namun kalian bingung untuk menuangkan cerita tersebut dalam sebuah video atau animasi Nah, kalau boleh saya bilang Kalian sudah tepat sekali sudah mengklik video ini Karena di video ini aku akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah cerita animasi Dengan sangat mudah hanya menggunakan handphone saja Seperti video yang ada di belakang aku ini Jadi istilahnya itu kalian tidak perlu mempunyai keahlian dalam desain atau kreator seperti itu Karena sudah dibantu dengan aplikasi ini Bahkan dengan sangat simple dan cepat Cara ini cocok banget digunakan untuk ide konten kalian Presentasi di kelas atau di kantor atau untuk media promosi anda Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja bagaimana caranya Namun sebelum itu saya ingatkan kembali Bagi kalian yang belum subscribe, mari di subscribe terlebih dahulu Karena dengan kalian subscribe channel ini Itu adalah salah satu bentuk support kalian ke aku Agar aku bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan berkualitas Kalian tidak usah khawatir bahwasannya subscribe itu gratis Oke, pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasinya ya Bagi kalian yang di handphone langsung saja buka playstore kalian Namun bagi kalian yang menggunakan PC atau laptop Juga langsung masuk saja di akun google kalian untuk menginstall aplikasi tersebut Nah, untuk kali ini aku menggunakan handphone saja Jadi kita langsung buka playstore Nah, setelah di playstore ini kita langsung ketikan saja di pencarian ini aplikasi tersebut Yaitu nama aplikasinya adalah Plotagon ya Mungkin aplikasi ini sudah tergolong cukup lama Cuman masih banyak yang belum tahu dengan kegunaan aplikasi ini Klik saja Plotagon yang di atas ini ya Oke, dan ini adalah bentuk aplikasinya Plotagon Story Ini aku sudah install Bagi kalian yang belum install tinggal di install saja Sekarang kita sudah masuk di aplikasinya Ini adalah history aku sudah membuat video Nah, bagi kalian yang belum tinggal kalian klik di pengaturan ini Wah, disini kalian tinggal pilih bahasanya Atau untuk bahasa Indonesia tidak ada Cuma kita pilih di bahasa Inggris saja Oke, jika sudah seperti ini Langsung saja kita create videonya Dengan menekan tanda tambah yang di atas ini Create video Nah, jika seperti ini Kalian tinggal pilih saja untuk lokasinya itu dimana-mana saja Yang di bagian ini script corner winter yang ini Kalian tinggal ganti saja Klik di sini Nah, disini kalian tinggal pilih Untuk yang free ada di bagian atas Kalian tinggal pilih Bagus-bagus juga Kok yang free Kalau kalian kalau mau yang di bawah seperti ini Yang ada gambar keranjangnya ini Ini berbayar Yang jika kalian misalnya serius untuk membuat konten seperti ini Saya rasa tidak masalah untuk upgrade yang berbayar Cuma kalau misalnya cuma sekali-sekali Gunakan yang gratisan saja Oke, yang ini aku menggunakan yang gratisan saja Karena aku hanya memberikan tutorialnya saja Oke, jika kita pilih misalnya mau lokasinya dimana Di bus Ada ini confrontation booth Ada restoran Computer Sekarang kita pilih Yang di dalam ruangan saja ya Oke, kayak disini saja nih Seperti di TV sofa ini apa ya Kayak di TV sofa ini saja ya Oke, kita klik saja TV sofa-nya Oke, jika sudah seperti ini Kalian tinggal pilih untuk aktornya Kalian klik saja yang di no actor ini ya Oke, nah disini banyak sekali aktor-aktornya Mau cewek ataupun cowok juga ada Oke, saya pilih yang cowok dulu ya Bukannya yang ini saja Yang idam ini Misalnya kita mau bikin aktor baru ya Aktor baru Sehingga yang ini kan sudah Sudah ada tuh misalnya rambutnya Bajunya Nah, namun kita mau ganti dengan selera kita Kita create karakter yang ini ya Yang di atas ini Kita create karakternya Kalau yang dibawa ini Yang sudah jadi ya Misalnya kalian ingin stylenya berbeda Oke, seperti ini Nah Ini kalian bikin Karakter tersendiri ya Misalnya kita mau laki-laki atau perempuan Misalnya Yang laki-laki dulu ya Oke, kita klik yang Di bawah ini Nah Lalu ini di bagian yang sebelahnya ini Adalah sebagian wajahnya Wajahnya mau bentuknya yang seperti apa Kita tinggal pilih aja Ini agak kotak gitu Ini Yang ini Ini agak lonjong Oke, untuk mempersingkat waktu Kita klik yang ini aja Terus yang dibawa ini adalah Untuk warna kulitnya Ini agak putih Ini putih sekali Agak serem Kalau mau warna ini Wah, serem banget Oke, normal saja Warna ini aja Untuk rambutnya Sebenarnya kita klik aja Rambutnya mau yang model seperti apa Misalnya warna Ini warna hijau Warna coklat Warna hitam Oke, kita coba yang warna hitam saja Lalu mau dikasih kumis Sebenarnya misalnya mau dikasih kumis Boleh Kita kasih kumis saja Dekat kumis saja Dan kita coba yang warna hitam saja BK-nya nggak usah lah ya Lebih baik Nggak usah pakai kumis Tau yang ini lah Oke, kayak gini aja lah Nggak apa-apa lah ya Lebih keren Terserah kalian Mau yang biasa aja Kayak gini Oke, tunggu sebentar Dia sudah mendownload Karena kita belum pernah pakai Coba Jadi dia mendownload lebih dahulu Ini seperti ini Dengan warna hitam Coba ya Tau warna ini Warna agak hitam gini Oke lah kayak gini Udah Terus ini mau ganti Misalnya warna matanya Misalnya mau diganti Dengan warna merah Atau warna hitam Kayak warna hitam aja ya Yang normal-normal saja Yang ini atau Mau diganti juga Seperti ini Tebal Tapi nggak usah Normal saja Alisnya juga Bisa kalian ganti Lebih tebal Lebih ke atas Atau gimana Oke Yang tipis sepertiannya Jata mau Sebelahnya mau dikasih Kacamata Misalnya mau kacamata Seperti apa Tinggal nunggu Nah yang ada Logo-logo Karanjang ini Ini berbayar Ya Tapi saya rasa Ini nggak Nggak terlalu butuh ya Oke Kacamatanya mau dikasih Warna apa Warna kuning Warna coklat Warna hitam Yang warna hitam aja Lalu bajunya Mau kita ganti Menjadi baju apa Misalnya Baju kaos Kemeja Atau jas Oke Untuk yang ini juga Yang ada Keranjang Ini berbayar Ya Kita pilih Yang versi gratisan aja Misalnya Ini baju kaos Ini aja Kaos gerah Oke Mau setengah pilih Warna aja Saja Warna hitam Oke Langsung saja Celananya Juga bisa kita ganti Misalnya Mau ganti Celana apa Nah oke Celana ini Sudah ini aja Merah ya Sepatunya juga bisa kita ganti Mau ganti dengan sepatu apa Bisa Sepatu ini warna merah Atau sepatuan topel ada enggak ya Yang sepatu Oh ini Sepatu Oke Kita coba pakai sepatu But Cocok gak dia Tuh Seperti ini Terserah kalian ya Kreasi Teman-teman itu sendiri Mau yang seperti apa Oke Aku pakai yang kayak gini aja Oke Untuk stylenya Udah segini aja Oke Untuk karakter yang kita bikin tadi Dia udah muncul disini Namanya Gordon Kalau kalian ingin ganti nama Silahkan Tinggal kalian ganti saja Di yang ini Jadi misalnya kalian mempunyai nama Nama sesuatu Tinggal ganti Nah ini Untuk Oh Kisah Saya klik Saya mau klik Yang Gordon ini ya Oke Ini Gordonnya Sedang disini Nah lalu Misalnya kita mau nambahkan Satu karakter lagi Satu orang lagi Agar dia bisa ada lawan bicaranya Misalnya mau Yang perempuan Tinggal kalian pilih saja Misalnya yang Lizzy Lizzy ini Atau Carla Ini-ini yang ada keranjangnya Ini berbayar ya Kita cari yang versi gratisannya saja Lizzy Misalnya kalian ingin membuat Karakter baru untuk perempuan Caranya sama saja Seperti Membuat karakter yang Laki-laki tadi Si Gordon ini ya Oke caranya sama saja Cuma untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja Pakai karakter yang udah ada disini Kita pakai yang Lizzy ini ya Kita klik saja Oke Dia udah seperti ini Jika udah seperti ini Di Gordon ini bisa kalian pilih Misalnya Mau di posisi yang Si Gordon ini Mau di yang posisi Dimana Sanya sofa right Kayak gini Jadi di sebelah kiri Sebelah kanan ya Oke di sebelah kanan Misalnya si Lizzy ini Di sebelah kiri Seperti ini Oke jika udah Selesai seperti ini Tinggal kalian tambahkan saja Untuk pencakapannya Nah oke Sebelumnya Ini yang di bawah ini Ada Lama-lamanya Seperti yang ini Yang disini Yang Apa gambar Video ini adalah Untuk menambahkan Skin Skinnya ya Menambahkan skin Yang berikutnya Nah yang ini Kalau ingin menambahkan Percakapan ya Klik yang di Nomor 2 ini Nah yang ini Nah misalnya Siapa yang mau ngobrol Tanya si Gordon Oke Nah untuk dialognya Kalian bisa ketik saja Misalnya dia mau ngomong apa Misalnya Kalian ketik saja Kayak gini eh Kamu tahu nggak Oke jika udah Kita klik seperti ini Coba kita dengarkan Oke Itu udah Sesuai Seperti ini Cuman Kelemahannya Disini Menurut Bahasa Indonesia Ini masih Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Kalau untuk Teks Dialognya Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Kalian Alternatifnya Adalah Merekam suara Kalian Tersendiri Atau Apa Mengimpor Audio Yang dari luar Kesini Klik Di tombol Yang ini Di tombol Muli Ini Nah Disini Kalian tinggal Rekam aja Suara kalian Disini Oke Dan sekarang Aku coba Rekam Dengan suara Aku Oke Jika udah selesai Tinggal Di Checklist Saja Oke Coba kita Play terlebih dahulu Tengah-tengah ini Tengah-tengah ini Eh Lizi Kamu tahu Nggak Tadi siang Aku ketemu Siapa Nah Untuk Epresinya Saya rasa Cukup Segitu aja Untuk suaranya Untuk Epresinya Si Godel Ini Bisa kalian Ubah Misalnya Yang ini Ini Banyak Sekali Ini Cuman Aku Belum Begitu Paham Dengan Epresi Epresi Yang disini Karena Bahasa Inggris Semua Misalnya Look up Ini Menengok Mata Menengok Ke atas Gitu Nah Jadi Kayak Mikir Gitu Jadi Kalau Misalnya Dia Ngobrol Kayak Mikir Itu Menggunakan Epresi Ini Misalnya Kayak Eh Lizi Lizi Kamu Tahu Enggak Tadi Siang Aku Ketemu Siapa Nah Kalau Kayak Ini Pertanyaan Kayak Gini Gak Cocok Ya Kita Ganti Misalnya Ganti Dengan Apa Ya Aku Kurang Begitu Paham Ini Jadi Kalian Pelajarin Aja Untuk Karakter Epresi Epresi Yang Ini Misalnya Seperti Apa Sesuai Dengan Percakap Oh Ya Yang Coba Sedih Kayak Mana Epresinya Ya Kita Coba Play Eh Lizi Lizi Kamu Tahu Tahu Tidak Tadi Siang Aku Ketemu Siapa Oke Saya Rasa Cukuplah Ini Aja Ya Gitu Walaupun Kayaknya Agak Gak Cocok Gitu Tapi Gak Apa Ini Hanya Sekedar Contoh Buat Kalian Semua Jadi Kalian Bisa Berkreasi Tersendiri Oke Jika Dirasa Udah Selesai Punya Si Gordon Ini Tinggal Kalian Tambahkan Lagi Di Percakapan Ini Di Bawah Nah Kita Tambahkan No Actor Ini Di Lizzy Nah Si Lizzy Ini Misalnya Mau Menjawab Apa Oke Kalian Rekam Lagi Jika Kalian Ingin Menggunakan Percakapan Bahasa Inggris Tidak Masalah Jadi Kalian Tinggal Ketikan Aja Di Sini Ya Di White Dialog Hear Or Record Your Voice Nah Kalian Ketikan Aja Di Sini Oke Langsung Kita Coba Record Aja Oke Karena Selizih Ini Suara Perempuan Jadi Suaranya Aku Agak Kecil Sedikit Ya Walaupun Kayanya Tidak Masuk Tapi Tidak Apa Ini Cuma Sekedar Contoh Aja Coba Kita Punggu Oke Server Cukup Segitu Aja Untuk Epresinya Tinggal Kita Pilih Saja Yang Mana Seperti Saya Sudah Bilang Tadi Ini Apa Ya Serem Banget Coba Kita Pilih Emang Halo H Sel Pudu Ya Kata Kamu Ketemu Sial Kau Siapa Tidak Tidak Cocok Bagat Kepresi Itu Aku Juga Belum Begitu Paham Disini Tentang Epresi Epresi Ini Apa Apa Aja Jadi Aku Pake Yang Misalnya Happy Apa Terima Oke Segitu Aja Gak Apalah Ya Walaupun Gak Masuk Jika Kalian Ingin Menambahkan Lagi Misalnya Mau Menambahkan Ingin Menambahkan Percakapan Percakapan Lagi Tinggal Kalian Klik Aja Seperti Ini Seperti Biasa Oke Seterusnya Sampai Seterusnya Misalnya Mau Sepanjang Apa Percakapannya Juga Tentang Masalah Oke Ini Akun Next Aja Penting Caranya Sama Aja Seperti Itu Nah Misalnya Disini Anggaplah Yang Di Scan Ini Udah Selesai Dan Kalian Ingin Menambahkan Scan Baru Misalnya Diluar Atau Di Tempat Yang Berbeda Kalian Tinggal Tambahkan Aja Yang Digambar Video Ini Ada Pemberitahuan Kayak Gini Ya Kalau Ini Sebenarnya Versi Gerak Versi Pro Kalau Mau Unlimited Harus Subscribe Terlebih dahulu Berbayar Jika Mau Yang Gratis Kalian Harus Tonton Video Ini Dulu Ya Kita Tonton Dulu Videonya Namun Videonya Aku Skip Aja Oke Untuk Skinnya Kita Misalnya Misalnya Di Dalam Kamar Gitu Kan Di Dalam Kamar Ini Aja Atau Di Kamar Bedroom Ini Atau Di Taman Gitu Ya Coba Kita Coba Oke Kita Klik Aja Park Beach D Seperti Ini Tinggal Kalian Tambahin Lagi Aja Tambahin Lagi Apa Namanya Modelnya Karakternya Gitu Misalnya Mau Lizzy Lagi Tinggal Klik Klik Aja Klik Aja Di Lizzy Lalu Ditambahin Lagi Misalnya Si Dolly Yang Ini Ya Kita Tambahin Aja Si Dolly Oke Jika Sudah Selesai Seperti Ini Misalnya Si Lizzy Mau Posisinya Kalau Di Ruang Kayak Gini Kayak Lebih Banyak Misalnya Si Lizzy Digress Ini Apa Ya Oh Ya Sambil Berdiri Misalnya Si Dolinya Duduk Atau Si Dolinya Misalnya In White Ini Apa Oke Berhadapan Berdiri Berhadapan Misalnya Sambil Ngobrol Ya Tinggal Kita Coba Play Oh Tidak Bisa Tinggal Kalian Percakapannya Misalnya Mau Seperti Apa Tinggal Tambahkan Aja Di Sini Oke Coba Kita Klik Di Lizzy Nah Posisinya Kayak Gini Dia Ngobrol Kayak Gitu Oke Jika Sudah Selesai Seperti Ini Secaranya Seperti Biasa Tinggal Rekam Aja Rekam Di Disini Digambar Mik Ini Untuk Percakapannya Selizi Lalu Kita Tambahkan Lagi Misalnya Si Dolly Ini Nah Dia Ngobrol Seperti Ini Jadi Berhadapan Kayak Gini Ya Seperti Biasa Tinggal Kalian Tambahkan Aja Rekam Kalian Bisa Merekam Merekam Jadi Untuk Suaranya Itu Bisa Melalui Text Hanya Saja Kalau Text Dia Mesti Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Kalau Kita Menggunakan Text Indonesia Dia Masih Bahasanya Bahasa Inggris Lalu Yang Kedua Dengan Cara Di Record Suara Kamu Dengan Karakter Yang Berbeda Atau Bisa Mengunggah Audio Yang Sudah Kalian Rekam Sebelumnya Oke Saya Anggap Ini Sudah Selesai Seperti Ini Kalian Langsung Export Aja Di Atas Ini Yang Tanda Panah Kotak Tanda Panah Di Atas Ini Lalu Die Export Nah Ini Memang Ada Watermark Plotagon Seperti Ini Di Atas Karena Yang Kita Gunakan Ini Versi Gratis Nah Nah Kalau Kalian Tidak Mau Menggunakan Watermark Ini Caranya Adalah Dengan Kalian Upgrade Ke Versi Pro Namun Tidak Masalah Kalau Menurut Saya Kalau Untuk Konten Kalian Bisa Tutupin Dengan Logo Kalian Oke Ini Misalnya Ini Sudah Selesai Saya Rasa Sudah Selesai Dan Kalian Tinggal Berkreasi Tersendiri Untuk Animasi Dan Cerita Ceritanya Jika Sudah Selesai Seperti Ini Langsung Kita Klik Yang Tanda Panah Ini Dan Kita Export Oke Oke Langsung Di Save Videonya Maka Hasilnya Seperti Ini Tadi Aku Ketemu Sama Se Billy Mantan Kamu Dia Nanyain Kamu Nanyain Apa Kabar Kamu Gimana Kamu Bahagia Apa Enggak Yaudah Dok Don Enggak Usah Didengerin Aku Juga Enggak Ada Apa-apanya Sama Dia Enggak Apa Aku Jemburu Aja Masa Mantannya Nanya Nanya Istriku Pembok Enggak Boleh Aku Jemburu Gitu Aku Sayang Sama Kamu Lis Eh Bill Kamu Kemarin Ngapain Nanya Nanya Kayak Gitu Sama Mas Gordon Aku Enggak Mau Lagi Kamu Itu Nanya Nanya Kayak Gitu Di Mas Gordon Aku Enggak Mau Kalau Hubungan Kita Ini Nanti Ketahuan Sama Mas Gordon Oke Iya Maaf Maaf Lelis Soalnya Aku Papasan Sama Dia Terus Aku Bingung Mau Ngomong Apa Yaudah Aku Ngomong Kayak Gitu Aja Yaudah Jadi Jangan Lagi Misalnya Kamu Ketemu Sama Dia Kamu Berusaha Menghindar Saja Jangan Sampai Nanti Menimbulkan Kecurigaan Antara Aku Sama Kamu Punya Hubungan Oke Dengar Ya Jangan Sampai Kayak Gitu Lagi Iya Lis Maaf Ya Aku Telah Membuat Kamu Jadi Kayak Gini Maafkan Aku Dan Maafkan Juga Tentang Perasaanku Sampai Sampai Sampai